Halo guys, apa kabar? Ini adalah journal reading untuk Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, dan Sagittarius Rising Sign untuk periode 18 Februari sampai dengan 24 Februari 2019. Langsung kita mulai saja ya. Jadi, at the bottom of the deck kita punya kartu The Lovers. Dengan kartu The Lovers ini, saya melihat mungkin beberapa dari kamu sedang mensortir pilihan-pilihan kamu yang tersedia ya dalam minggu ini. Kamu memiliki banyak pilihan dalam minggu ini dan kamu sedang mempertimbangkan mana pilihan yang tepat ya untuk kamu. Bisa dalam hal cinta, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, terus overall energy ataupun tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu King of Swords. Jadi, artinya di sini kamu bersikap sangat serius sekali ya, sangat tegas, fokus sekali ya, memiliki determinasi yang cukup tinggi dalam mengerjakan segala sesuatu hal dalam minggu ini. Terus, di sini kita mulai dengan kartu 10 tongkat, 2 cawan, 9 tongkat, dan kartu Knight of Cups. Dengan kartu 10 tongkat ini, beberapa dari kamu mungkin memiliki beban berat ya, yang harus kamu pikul, tanggung jawab yang lumayan berat, yang harus kamu kerjakan dalam minggu ini ya. Yang mungkin membuat kamu agak sedikit kelelahan ya. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Nah, misalnya bagi yang lagi bekerja, mungkin minggu ini kamu harus banyak lembur ya, mungkin harus menyelesaikan banyak tugas ya, pekerjaan yang harus kamu selesaikan dalam minggu ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu 9 tongkat ya, jadi artinya kamu di sini juga sedang bertahan ya, tidak menyerah dengan kondisi kamu. Walaupun mungkin dalam minggu ini kamu merasa capek dan kelelahan gitu, tetapi kamu tetap bersemangat dan tetap bertahan. Terus, 2 cawan adalah kartu yang berhubungan dengan asmara, jadi hubungan cinta dan asmara menjadi signifikan buat kamu ya dalam minggu ini. Terus, Knight of Cups, beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan tawaran ya, peluang yang cukup bagus, dari seseorang yang telah kamu kenal sebelumnya. Ya, bisa itu dalam hal pekerjaan, cinta, keuangan dan sebagainya. Terus, di sebelah sini kita punya kartu 7 pedang, Ace of Cups, 3 cawan, dan kartu King of Wands. Dengan kombinasi 7 pedang dan kartu 3 cawan ini, mungkin beberapa dari kalian akan mengalami rasa kecurangan ya, mungkin teman-teman kamu akan mencurangi kamu atau berbuat tidak adil terhadap kamu. Jadi, sangat disarankan sekali untuk berhati-hati ya dalam minggu ini. Terus, Ace of Cups, beberapa dari kamu juga sepertinya akan mendapatkan kesempatan ataupun peluang ya, yang baru ya, yang membuat kamu sangat senang ya, dan merasa puas dalam hati gitu. Oke ya, bisa dalam hal cinta, pekerjaan dan sebagainya. Terus, di bawahnya kita punya kartu King of Wands, jadi artinya kamu juga sangat bersemangat sekali ya, sangat antusias, dan memiliki motivasi yang sangat tinggi sekali dalam minggu ini. Oke, jadi overall energy untuk kamu adalah kartu King of Swords ini ya, jadi artinya kamu sangat serius, fokus, dan tegas sekali. Bisa juga kamu memiliki determinasi yang sangat kuat ya, dalam mengerjakan segala suatu hal dalam minggu ini. Oke, kayaknya segitu aja ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.